Di telantas Polda, Metro Jaya menggelar olah TKP di lokasi Tabrak Lari di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Enam adegan kecelakaan disimulasikan menggunakan alat Traffic Incident Analysis atau TAA guna melengkapi berkas pemeriksaan. Di telantas Polda, Metro Jaya menggelar olah TKP. Olah TKP ketiga ini digelar menggunakan alat Traffic Incident Analysis TAA serta bantuan rekaman CCTV guna mencocokkan posisi awal terjadinya kecelakaan hingga posisi korban tertabrak. Melalui scanning alat TAA ini, polisi mensimulasikan enam adegan kecelakaan hingga membuat sketsa TKP. Tujuh orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Sementara, plat nomor mobil Mercedes-Benz milik pelaku MRK yang menggunakan plat RF itu bukan termasuk prioritas dan sama seperti plat hitam lainnya. Ini dengan bantuan skets-skets TKP dengan bantuan rekaman CCTV yang ada kita bisa mensimulasikan bagaimana kejadiannya. Kemarin pengembudi sudah dikeluarkan surat perintah penahanannya kemudian hasil cekur ini sudah keluar negatif baik narkoba maupun alkohol. Polisi juga telah meluarkan surat penahanan terhadap pelaku. Sebelumnya, kasus tabrak hari ini mengakibatkan seorang ibu dan putranya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AY News, melaporkan.